Warga desa semampir kecamatan Pati, tak bergeming mereka akan terus meminta DPRD Pati untuk mengusut tuntas pengalian aset pemerintah Kabupaten Pati yang berada di jalan Hos Cokro Aminoto RT3 RW1 yang sekarang ini beralih menjadi hak milik pribadi. Kepala desa semampir Parmono mengungkapkan bahwa sebelum tahun 2000 tanah tersebut disewa untuk persatuan jual-beli sepeda motor. Namun, setelah ditelusuri, pada tahun 2001 terjadi perubahan, yaitu yang awalnya dianggap sewa pakai ternyata sudah menjadi hak milik. Seperti yang diketahui, aset tanah Pemkap yang dimaksud yakni pasar seleko lama sudah beralih menjadi milik perorangan atas nama E. Warga Kudus yang merupakan istri dari seorang pengusaha yang memiliki jaringan hotel di Kabupaten Pati. Badan Pertahanan Nasional Pati sudah mengeluarkan sertifikat pada 2002, sedangkan proses peralihannya diketahui pada 2001 silam. Selain itu, Komisi ADPRD Kabupaten Pati mengonfirmasi keabsahan pelepasan aset tersebut, dilihat dari dokumen-dokumen yang sudah ditemukan pihaknya tersebut. Dokumen-dokumen itu diantaranya adalah surat keputusan DPRD dalam paripurna. Ya maka dari itu, ini surat saya kemarin sudah ditanggapi oleh Pak Ketua Dewan, akhirnya dibentuk, apa itu, diterima dan masyarakat semampir menghendaki untuk audensi dan kemarin juga audensi pada hari Selasa kemarin, audensi di DPRD menanyakan masalah itu. Ini kedua kalinya nanti untuk menanyakan lagi, ini bukan atas nama wadah semampir lagi, sudah masyarakat Badan Pati nanti, ya menanyakan masalah itu dan menghendaki untuk dibentuk pansus. Parmono mengatakan bahwa di audensi pertama telah diterima dan direspon oleh DPRD Pati yang kemudian akan dibentuk pansus dalam menyikapi permasalahan tersebut. Namun demikian, hingga saat ini, Parmono menyebut belum ada tindak lanjut atas hal tersebut. Dalam waktu dekat, pihaknya akan melaksanakan audensi kedua guna memastikan perkembangan kasus pengalian aset tersebut.